Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Nia Minjubishi pada video kali ini kami akan bahas mengenai bagaimana cara mengaktifkan fitur google maps yang ada di mobil minjubishi expander type exit nah langsung saja, sebelumnya sebagai catatan untuk hedgingit mobil minjubishi expander yang type exit ini mulai dari tahun 2022 ada perubahan, untuk hedgingitnya sekarang sudah menggunakan hedgingit model terbaru kalau yang model 2020 kebawah masih menggunakan hedgingit model standar jadi jangan kaget bagi anda yang memiliki mobil di mobil minjubishi expander ternyata hedgingitnya belum touchscreen karena memang saat itu untuk hedgingitnya masih menggunakan hedgingit standar nah untuk mengaktifkan google maps ini disini kita memerlukan bantuan handphone bisa menggunakan kabel data untuk lebih mudahnya langsung saja kita praktekkan pertama kita cabut lebih dahulu kabel datanya, kita mulai dari awal saat pertama kali dinyalakan untuk tampilan hedgingitnya akan seperti ini untuk tampilan standar, jadi tidak bisa langsung muncul menu google maps nah untuk langkahnya yang pertama kita koneksikan dulu handphone kita dengan kabel data tapi pastikan kabel datanya kabel data yang bagus atau kabel data yang ori karena kalau tidak ori biasanya agak susah untuk terkoneksinya langkah dua kita masukkan slot usb nya ke slot usb yang pertama ini biasanya ketika kita masukkan slot usb ini di bagian handphone akan muncul notifikasi atau terkadang dalam beberapa kasus biasanya langsung bisa terkoneksi langsung muncul google maps nya seperti ini tapi katanya tidak bisa langsung connect jadi muncul notifikasi pemerintah perizinan terlebih dahulu nah nanti biasanya akan muncul beberapa indikator atau notifikasi seperti ini notifikasi yang pertama muncul dari keterangan android auto karena untuk aplikasi google maps nya ini jalannya menggunakan aplikasi android auto tapi biasanya kalau untuk yang pertama akan muncul notifikasi seperti ini gunakan usb untuk, nah disini kita pilih yang nomor kedua yaitu transfer file atau android auto ketika kita klik seperti ini nanti biasanya dari handphone dan juga head unit akan menunggu waktu sebentar nanti akan terkoneksi dengan sendirinya baru kemudian setelah beberapa saat akan muncul tampilan google maps seperti ini nah untuk penggunaannya kurang lebih sama seperti biasa jadi misalnya kita akan pergi sebagai contoh misalnya disini kita akan pergi ke wilayah Pw Lali jadi seperti biasa tinggal kita ketik saja nah untuk menu pilihan ketiknya ada dua bisa diketik langsung di pg head unit atau bisa juga diketik melalui handphone kalau yang ingin ribet jadi disini langsung muncul tampilan android auto tinggal kita ketik misalnya menuju ke wilayah Pw Lali nah nanti kalau misalnya sudah tinggal kita search seperti biasa nah ini tampilan yang sama muncul tulisan Pw Lali tinggal kita cari lokasi lalu seperti biasa kalau misalnya sudah ketemu lokasinya tinggal kita bantu menuju ke lokasi tersebut dengan tampilan seperti ini jadi lebih mudah karena misalnya kalau misalnya kita mencari sebuah alamat kita tidak perlu balik-balik mengecek handphone untuk menggunakan aplikasi yang ada di pg head unit mengikuti petunjuk untuk tampilannya kurang lebih sama persis nah sangat mudah sekali bukan kurang lebih itulah informasi mengenai penggunaan fitur Google Maps yang ada di mobil mitubishi expander di PXit yang model terbaru model facelift semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk input dan pertanyaan seputar mobil mitubishi expander di PXit ini silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di mitubishi kartosuro nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam supervisor jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe kepada video ini semoga rejiknya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil mitubishi expander semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga temanfaatnya sekian jangan lupa ingat mitubishi ingat Mas Niam terima kasih